oke sahabat youtube berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel youtube salam hormat sehat sejahtera buat kalian semuanya di perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial dan kebetulan saya ini akan melintas di jalan yang ada polisi tidur jadi saya akan bikin tutorial bagaimana caranya mengatasi saat kita melintas di polisi tidur oke di depan saya akan belak kanan dan di sini jalannya agak naik belak kanan nanti langsung ke kiri full coupling satu setengah coupling aman di kiri aman sentuh gas pelan namun pasti oke ini polisi tidur yang pertama saya berusaha ngerem saja dengan gigi satu jadi mudah sekali caranya untuk mengatasi polisi tidur yang terpenting kita ingat rem dan berusaha untuk merasakan supaya mobil tidak bergetar saat kita rem sentuh gas sentuh gas lepas gas full coupling masukkan G2 buka coupling pelan sampai habis baru sentuh gas oke ini polisi tidur kalau pakai G2 setengah coupling rem tipis sama saja yang mana saja bisa digunakan gigi satu gigi dua boleh yang terpenting yang terpenting berusaha bikin pergerakan mobil pelan terkendali gas lagi ya ini polisi tidur dari G2 saya ganti G1 full coupling satu buka coupling pelan sampai habis ingat rem oke sentuh gas oke jadi untuk G1 semasih roda mobil berputar dia tidak bakalan mati yang terpenting usahakan kita ngerem jangan sampai roda mobilnya berhenti total kalau berhenti total kita perlu menekan coupling lepas gas full coupling dua buka coupling pelan dan ini polisi tidur lagi tekan coupling setengah saya pakai dua oke biap sentuh gas jadi keberadaan polisi tidur itu bisa kita temukan di jalan-jalan kecil yang rame dan di komplek perumahan disana pasti kita jumpai polisi tidur jadi kalau sudah ada polisi tidur kita harus benar-benar gerakan mobil pelan terkendali jadi guna polisi tidur orang-orang meletakkan polisi tidur di jalan kecil itu gunanya supaya kendaraan yang berlalu lalang di seputaran jalan yang ada polisi tidur itu supaya bisa jalan bisa jalan pelan karena banyak hal yang difikirkan membuat polisi tidur terkadang kan ada anak kecil atau ada apa jadi tujuannya supaya kenaraan melintas di seputaran polisi tidur itu supaya jalan mobil pelan kalau tidak ada polisi tidur terkadang kenaraan bisa dengan seenaknya menggerakkan mobil di jalan rame yang kecil nah itu tujuannya sehingga orang-orang menciptakan polisi tidur oke ini lampu merah jadi pastikan setengah kopling kita lepas rem mobilnya mundur buka sedikit lagi sampai ada titik gerak karena ini tanyakan jadi kita harus benar-benar berhati-hati saat seperti ini jangan begitu saja melepas rem oke sekian video untuk kali ini terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah like subscribe dan sudah menonton video ini dan semua video-video yang ada di channel youtube litama saya ucapkan terima kasih dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like subscribe dan pencet tanda lonceng supaya selalu tahu video terbaru dari channel youtube litama semoga video kali ini bisa bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati ya